Sekarang aplikasi Magic Tweak gratis. Kalian bisa pakai semua fitur yang ada di aplikasi Magic Tweak tanpa perlu gabung member. Meski kalian pengguna Magic Tweak versi 1.7.1 tuner, tapi di versi yang sekarang itu sangat berbeda. Step by step, cara memasang Magic Tweak versi 1.8.0 ponix akan saya jelaskan. Step yang pertama, kalian download aplikasi Magic Tweak versi 1.8.0 ponix di kolom deskripsi. Awalnya aplikasi ini akan saya rilis di Google Playstore, tapi karena prosesnya lama dan ribet, akhirnya saya rilis di YouTube dan di website. Nah, untuk file-nya itu masih sama ya menggunakan file zip, jadi kalian harus ekstrak dulu pakai aplikasi apa saja. Ya, contohnya aplikasi Route Explorer atau mungkin aplikasi ZRzip. Nah, ini catatan penting nih buat kalian yang pakai Magic Tweak versi lama. Nah, karena nama paketnya itu beda sama versi yang sebelumnya, nah kalian harus bersihin dulu kode-kode Magic Tweak yang versi lama. Nah, kalian buka dulu aplikasi Magic Tweak yang versi lama, ya mungkin versi 1.7.1 atau mungkin versi 1.7. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian pakai mode di aplikasi Magic Tweak, kalian reset dulu modenya ke settingan default. Nah, cara ini biar nggak ada bentrok kode sama aplikasi Magic Tweak yang terbaru. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nah sekarang balik ke menu Home, terus pilih Uninstall Magic. Nah, cara ini buat menghapus semua kode yang sudah kalian aktifkan. Nah, selanjutnya kalian hapus aja aplikasinya, Jom. Nah, kalau misalkan kalian nggak nerapin cara ini, nah di saat kalian install aplikasi Magic Tweak yang versi terbaru, nanti aplikasi Magic Tweaknya itu jadi ada 2, Jom. Ntar kalian malah bingung, Jom. Mana si Siti dan mana si Ineng? Oh iya, Jom. Untuk nama paket aplikasi Magic Tweak itu sekarang berubah, ya. Awalnya nama paket aplikasi Magic Tweak itu kayak gini, jadi di belakangnya itu ada huruf S, tapi bukan Siti, ya. Nah, buat yang sekarang, atau mungkin seterusnya, nama paket aplikasi Magic Tweak itu jadi kayak gini. Nah, untuk huruf S yang ada di belakangnya itu dihilangin, soalnya dia udah nggak setia, Jom. Nah, jadi buat unlock aplikasi Magic Tweak di bagian kodenya, itu jangan pakai S. Nah, kodenya lengkap untuk unlock Magic Tweak itu bisa kalian cek di layar video, tanpa ada simbol, tanpa ada spasi, eh bukan spasi, tanpa ada enter maksudnya. Nah, kodenya itu lurus, udah kayak jalan ke rumah mantan. Nah, untuk fitur di Magic Tweak versi Pony, sekarang susunannya ada 5, ya. Mulai dari fitur Magic Tools, terus fitur Magic Mode, terus fitur Magic Command, dan fitur Magic Route. Nah, semua fitur buat optimasi itu sekarang ngumpul di menu Magic Tools. Jadi, nggak ada fitur Main Tweak atau Magic Pro. Lah, memang gimana buat yang udah langganan? Nah, fitur langganan di project Magic Tweak itu berlaku buat Magic Tweak Plugin atau Sales Script. Ya, dari awal juga Magic Tweak Plugin emang nggak pernah dibagiin secara free ke publik. Jadi, keseluruhan fitur yang ada di Magic Tweak Plugin itu ada di Membership. Tapi, setengahnya lagi itu gratis. Nah, di sini Mbak Ojan bakalan jelasin dua fitur yang memang agak sedikit membingungkan kalau misalkan nggak dijelasin. Apalagi kalau kalian belum makan. Nah, di sini kan ada Magic Tools dan Magic Mode. Nah, kedua fitur ini saling berhubungan. Kalau misalkan kalian mau setting manual, ya kalian pilih yang Magic Tools. Tapi, kalau misalkan kalian pusing sama fitur-fitur yang ada di Magic Tools dan pengen yang sekali pencet aja, berarti kalian pilih aja yang Magic Mode. Nah, di sini kalian pilih Magic Mode. Misalkan kalian pilih mode Performance. Nah, kalau misalkan sudah aktif dan sudah jalan, nanti semua fitur yang ada di Magic Tools itu bakalan berubah secara otomatis. Nah, kalau misalkan kalian pilih mode yang lain, seperti mode Balance ataupun Power Saving, semua fitur-fitur yang ada di Magic Tools itu bakalan ikut berubah secara otomatis. Tapi, ya bisa aja sih kalian setting di fitur Magic Mode. Kalian pilih Performance. Terus, kalian pergi lagi ke Magic Tools. Ada beberapa fitur yang memang pengen kalian rubah, itu nggak apa-apa. Tapi, ya logikanya Magic Tools dan Magic Mode itu saling berhubungan. Tapi, kalau misalkan masalah hubungan Bang Ojan sama si dia, nggak perlu dipertanyakan. Terus, di sini ada fitur Magic Root. Nah, di dalamnya itu adalah Kernel Tuning. Nah, di sini kalian bisa merubah GPU Governor, terus merubah kecepatan CPU atas, merubah kecepatan CPU bawah. Terus, di bawahnya itu ada dua fitur baru, yaitu Hyper Memory dan Kernel Tune. Tune. Eh, eh, ketahui. Nah, kedua fitur yang paling bawah ini harus mendukung Kernel yang emang ada fiturnya. Kalau misalkan HP kalian nggak ada fitur Hyper Memory dan Kernel Tune. Maka, di sini bakalan muncul Kernel tidak mendukung. Jadi, dengan mengganti Kernel ke Custom atau mungkin ke Stock juga nggak apa-apa. Kalau misalkan ada fiturnya, kedua fitur ini bisa kalian tekan. Nah, misalkan di sini Bang Ojan punya HP dengan fitur Hyper Memory dan Kernel Tune. Nah, di sini kalau misalkan kita tekan, ada empat mode di bagian Hyper Memory. Nah, di sini kalian nggak perlu setting angka, ribet-ribet, jingkir balik, selonjoran, atau ngemis ke emak. Di sini sudah Bang Ojan settingin paling sempurna angkanya. Tidak kalian pilih aja sesuai namanya. Di sini ada balance, ada buat game, bahkan yang ekstrim. Terus, buat Kernel Tune-nya juga, ini sama Bang Ojan sudah disetting menjadi tiga mode. Yaitu balance, terus gaming, dan extreme. Kalian tinggal pilih aja. Oke, next. Sekarang kita bahas fitur Magic Tools. Nah, di sini ada satu fitur yang sudah Bang Ojan tambahin, yaitu mode Touch atau Touch Improve. Ini ada salah satu pengembang yang donasi fitur dan Bang Ojan tambahin aja di menu Magic Tools. Nah, di sini ada tiga mode ya. Mulai dari default, ini adalah bawaannya, bawaan HP-nya. Terus, faster, ini agak naik, dan extreme. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja antara faster atau extreme. Kalau misalkan yang extreme dan si layarnya itu nggak begitu kuat, biasanya touchscreennya suka loncat-loncatan. Kalau misalkan udah loncat-loncat atau udah kayak bancet, ya berarti kalian pilih aja yang faster. Nggak cocok pakai yang extreme. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya, ini masih sama aja seperti versi sebelumnya. Cuma di sini untuk fitur tingkat animasi, sama bawaan-nya ditambahin. Mulai dari 0.0 sampai ke 3.0. Nah, di sini kalian bebas pengen pakai tingkat animasi yang keberapa. Kalau misalkan bang ojah pribadi, biasanya 0.0 atau 0.25. Ini udah cocok banget buat nge-game. Nah, sekarang kita pergi ke dashboard. Ini adalah problem paling utama yang pada nyepam gmail pas bang ojah lagi molor. Dan di sini katanya magic tweak plugin nggak terdeteksi. Nah, untuk di versi 1.8.0 ponix, Untuk magic tweak plugin sekarang berjalan di, apa ya? Bukan berjalan di antara bang ojah sama si dia sih. Tapi untuk magic tweak plugin di versi 1.8.0, sekarang nggak nongol di layar. Tapi berjalan di service atau ngambang. Ya, tetap aja magic tweak plugin itu bakalan terdeteksi. Nah, untuk di bagian dashboard, sekarang hanya muncul informasi perangkat. Mulai dari hape yang dipakai, terus CPU-nya apa. Dan di sini ada tulisan ping to server, terus memory, RAM, dan status thermal. Nah, ini hanya informasi aja ya. Nah, kalau misalkan jaringan kalian bagus, atau enak buat nge-game, biasanya di sini tulisannya sukses. Kalau misalkan jaringannya lagi ngadat, udah kayak CD yang nggak dijajanin, di sini tulisannya violet. Nah, di sini kalian bisa cek informasi tentang perangkat, eh bukan perangkat, tentang RAM dan internal. Disarankan untuk penggunaan free-nya, kayak RAM dan internal, itu nggak lebih dari setengah. Ya, misalkan RAM hape kalian 6. Nah, yang ada di layar ini harusnya 3. Nah, itu enak banget buat nge-game. Terus di sini untuk status thermal-nya none, ya artinya none itu hape-nya dingin. Kalau misalkan di sini tulisannya like, atau mungkin moderate, apalagi extreme, nah itu hape kalian lagi nggak baik-baik aja, Jom. Atau hape kalian lagi panas. Nah, paling cocoknya status thermal buat main game itu tulisannya none atau like. Nah, like itu udah termasuk agak-agak anget. Kalau misalkan moderate, ya berarti kalian harus off dulu dari gamenya, nunggu si hape-nya dingin. Nah, jadi informasi di dashboard ini penting banget buat kita kenal hape kita itu kondisinya lagi gimana, lagi baik-baik aja apa nggak. Kalau misalkan si diamant, biar maknya aja yang uruh, Jom. Nah, jadi konsepnya untuk Magic Quick Plugin itu masih tetap jalan ya di Magic Quick versi 1.8.0, cuma berjalan di service. Jadi nggak kelihatan di layar. Kalian masih tetap bisa pakai atau bisa di-comboin. Nah, untuk fitur-fitur yang lain, penjelasannya bisa kalian cek aja di bagian deskripsi. Di situ sudah bawa Ojan tulis deskripsinya. Tapi bang, kok bahasa Inggris? Gue kagak ngerti. Nah, tinggal kalian ganti aja bahasanya di HP kalian pakai bahasa Indonesia. Nanti di dalam aplikasi itu berubah jadi bahasa Indonesia. Nah, Magic Quick itu sudah bawa Ojan tambahin 5 bahasa. Mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, Filipina, dan Sepanyol. Tinggal kalian pilih aja bahasa yang kalian ngerti. Ya, konsernya sih nggak ada bahasa Jimbo-Awe di sini, Jum. Ha 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 ha.